assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif dimanapun sahabat berada semoga diberikan kesehatan selalu selamatan dunia akhirat dan dilanjutkan seluruh oke sebelum lanjut ke videonya papi mahan dukungannya untuk terus mendukung channel papi kembar supaya channelnya tambah berkembang dan tambah semangat lagi untuk berbaginya Oke di video di video kali ini papi mau berbagi lagi tentang masalah penyakit apansa yahnya apansa atau Daihatsu ini lampu ABS nya hidup setelah bongkar klaker ya atau ganti bearing roda nah ini lampu ABS nya itu tidak mati-mati yang disebabkan dari sensor ABS nya tidak bekerja ya nanti kita coba hidupkan dulu mobilnya nah disini lampu ABS nya tidak mati teman-teman ya ini sudah di scan sudah dihapus menggunakan scanner tapi tetap tidak ini tidak apa tidak hilang ya Oke kita cek di bagian sini kalau ABS nya itu normal ya tidak bermasalah yang ini kelaharnya atau bearing nya ini bearing lama ya teman-teman Nah kalau yang ABS nya ini tidak ada masalah atau tidak ada kerusakan ya tidak ada kerusakan patah ataupun apa di sini kita lihat kita bandingkan dengan bagian yang sebelah kiri ini kan yang ganti sebelah kanan ya teman-teman ya kita lihat di bagian sebelah kiri itu tidak ada apa-apanya nah agak kurang kelihatan nah ini dia ini sensor ABS nya tapi sama dengan yang sebelah kanan ya tidak ada gigi-gigi untuk sensor ABS nya biasanya kan kalau di mobil-mobil lain itu ada gerigi-geriginya tapi disini tidak ada ya teman-teman ya Nah disini tapi proses pembukaan bearing lagi karena pengen lihat bagian dalamnya ada perbedaan atau tidak ternyata setelah dibuka bagian dalamnya itu berbeda dengan bearing yang disebelah kiri ya teman-teman ya nah di perbedaannya di bagian platnya nah di bagian platnya itu hitam ini ada sumber magnet ya jadi kalau yang baru itu tidak menggunakan magnet jadi kita kita tes dulu di sini nah disini kan bearing lama disini ada magnetnya sedangkan yang di bearing baru itu tidak ada ya teman-teman ya jadi penyebab utamanya ABS nya mati itu dari sini nah coba nanti kita pasang eh menggunakan plat yang lama tapi dia tidak bisa sepertinya teman-teman ya diameternya agak berbeda jadi sekarang kita coba dulu dimanakah yang ada magnetnya nah disini kita coba dengan kawat atau paku ya Nah kita cek satu persatu itu biasanya itu ada empat sudut yang ada kemagnetannya teman-teman ya jadi jangan sampai kita mengganti yang salah ya jadi kalau mobil apansa sininya itu yang new kalau kalau salah pengganti yang tidak menggunakan magnet itu positif ABS nya akan nyala disini kan ada kemagnetannya teman-teman ya lihat nah sedangkan di kelahar yang baru atau di bearing hub yang baru itu tidak ada kemagnetan di titik empat titik jadi menyebabkan lampu HPS nya hidup ini kelar yang lama ya ini keluhannya dengung di bagian roda sebelah kanan depan jadi disini penggantiannya harus menggunakan bearing yang sama ya sahabat semoga informasi ini bermanfaat ya sahabat jadi kalau mobil yang sudah menggunakan airbag atau ABS itu selalu berhati-hati ya jadi disini lampunya hidup gara-gara sudah mengganti kelahar barang biasa semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh